Itu horor Makanya kenapa film Kehidupan kita horor Dan horor Bergandingan dengan politik yang ada di Mangku Jiwo ini gak bisa dipisahkan Ini seperti Akhirnya mata keranjang Menjadi mata keranjang Horor dan politik juga Selalu berdampingan pada akhirnya Selalu berdampingan Gak tau apa tepat kita ngomong soal politik disini Tapi Sekarang misalkan Pertanyaan horor itu Kamu mendukung siapa Lu gimana mau mendukung siapa KPI wajah belum memutuskan Gimana kita ngaku ini masyarakat rasional Maksudnya gue gak tau mau mendukung siapa Entah Anies, entah Puan Entah Cak Imin Karena belum dicalonkan Terus mau mendukung siapa Nah karena itu Itu nonton sama Mangku Jiwo Aku ngaku Jiwo dua Karena ini bahasanya gini ya Mungkin ada kayak Gimana sih rasional-rasional Karena kalau yang udah pada nonton Pasti udah ngerti juga Karena di dalamnya tuh Segitu kentalnya juga Konflik politik yang disajikan juga disini Dan juga ya pasti Ya bisa lihat sendiri kan Ada intrik dari masing-masing karakter Ini menariknya juga dari film Mangku Jiwo dua Aku bisa membunuh sekalian disitu Karena jangan menyadar gue sentono Iya Tapi Broto Seno Membiarkan dia digerokoti tikus-tikusnya Kira-kira gitu Jadi gak rasional juga Ini sekalian spoiler dikit Spoiler ya buat yang udah nonton Spoiler yang belum nonton Boleh ntar dicatat di bawahnya dibantuin Menit berapa tuh yang harus di skip-skip dikit Karena Broto Seno Aku pernah baca juga novel Siti Assassin Siti Assassin tuh pembunuhan Asasinasi kan pembunuhan Namanya Siti Assassin Dia pembunuh bayaran Yang beberapa kali sudah sempat ketemu calon yang harus dibunuh gitu Tapi gak dibunuh Jawabannya menarik Adalah Karena aku pembunuh bayaran Aku hanya mau membunuh secara indah Wow Nah itu Kenapa dia gak membunuh-bunuh Dargo Sentono Iya Secara pribadi Aku punya Selalu teringat Siti Assassin itu Dia memang pembunuh bayaran Tapi hanya mau membunuh secara indah Berkali-kali dia punya kesempatan di pesta Ketemu di Jadaya itu Terus di jalan ketemu Dia gak membunuh Karena gak indah kalau aku membunuh disini Kira-kira gitu loh Jadi bunuh pun harus ada kesan Menurut dia Menurut Nah Dargo Sentono Yang membiara tikus-tikus Pesukihan ini Aku bisa bunuh Tapi aku biarkan mati dia di gurau koti Eh ini spoiler lagi ya Tapi ini menarik Karena itu adalah kematian yang indah Menurutku Bahkan peran Bahkan karakter dan tindakan-tindakan kayak gitu pun Memang harus dipikirkan Pada saat build Karakter Brotoseno ini Bisa gak sih kalian Membunuh dalam arti menembak Cinta itu kan membunuh Iya Bisa gak sih Menyatakan cintanya itu Menunggu saat yang indah gitu Gak terburu-buru Misalkan karena ada bulan Ada terus Aku mencintai Terlalu umum Gitu loh Aku mau menunggu saat-saat yang gak umum Bisa gak sih kita nahan disitu Belajarlah dari Brotoseno Brotoseno punya kehidupan yang kompleks Berarti dalam mengambil keputusan Pun Iya kan rata-rata berarti Kalau mau nembak Makan malam Dinner ya Maukah kamu jadi ibu dari anak-anak gue Iya Standarnya gitu Standarnya indah gitu Standarnya gitu Artinya habis apa kek gitu loh Nah nyari Nah Brotoseno Begitu dia Jadi dia Dia kejamnya kejam lah Iya Tapi ingin berkejam secara indah Berarti bisa dibilang gini Brotoseno seorang seniman Iya Iya Sip Aku baru pertama ini wawancara disebut Brotoseno seniman Seniman Tapi dengan caranya itu yang Iya harus kuji Iya Ini menarik ya Ini udah disarankan Iya Sama Carmilla Iya Kenapa Dargo Sentono tidak dibunuh Carmilla yang diperankan Tangan kananku di binaga IP ini Iya Menyarankan Ini spoiler kedua Iya ini spoiler kedua Iya spoiler kedua Iya Iya Tetap pada prinsipnya Dia Dia akan mati di gerokoti tikusnya Dengan cara yang indah Kolaborasi Dari setiap pemain disini Memerankan Perannya dengan Porsi yang Luar biasa ya Aku Berkesempat Berkali-kali punya kesempatan Nah kebetulan juga diskusi sama sutradara Sama produser juga Banyak kesempatan ngomong Kebenaran Adalah Dusta yang terbaik Tapi di film ini Hanya sekali itu Aku ucapkan Kenapa pada saat Karena nunggu yang terindah Nunggu saat ada darah Ada Momen Momen semuanya itu Men-support Protosenom lakukan itu Sehingga Kata-kata Kebenaran adalah Sentri harus keluar Saat itu Harus di momen itu Aku padahal bisa Ngucapin itu Di rapat Ya Bisa Bisa ngucapin itu Waktu Yang harus mati ini Ketemu aku Di jemuran Di banyak kesempatan Ketemu aku di rumah sakit juga Tapi enggak Tapi aku tunggu saat yang ketemu aku ini Mati Dan ada darah Dan suasananya Dini hari Ketika tak Kebenaran Adalah Dusta yang terbaik Aku ingin Protosino ingin Ketika dia Sudah tidak bisa mendengarkan secara fisik Tapi yang mendengar arwahnya Itu Ini saya merinding nih Ini merinding Dan gue yakin Stradara manapun Atau produser manapun Kalau dapet seperti Om Siju Tejo Mendalami perannya Dan juga Apa ya Membadani karakternya Seperti ini sih Happy banget Pastinya ya Karena Pun ini dilakukan oleh teman-teman pemain Di Mangku Jawa 2 yang lain Karena Hasilnya Efeknya kan Kita berasa Yasamin Jasem Yang jadi Uma Martino Leo Yang aktor terbaik FFI 2022 kemarin Main ini total Gitu Ini kalau ngobrol sama teman-teman pemain yang lain Seperti apa sih Apakah di luar set Segini ngobrolnya untuk mengulas Tiap karakter yang mereka Peranin Aku dulu Pernah Baca wawancaranya Soalan penyair besar Di Indonesia Namanya Rendra Almarhum Rendra Dia penyair besar Dia Bapak asuhnya Mbak Surit Waktu itu Pernah ketemu penyair besar Di Jerman Aku lupa namanya Terus ditanya sama wartawan Ketemunya di Jakarta Anda Anda Mas Ngobrolin Ngobrolin film ini Ya enggak lah Enggak akan kaya Kita Kita ngobrolin Karena dari situ Kita melakukan penjiwaan lain Justru disitu Oke Ketika Kenapa dia memerankan kenangan Kayak begitu Gitu loh Dia aku ngebayangin Bapaknya 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 in real life Jadi hal-hal itu tergalinya Masa pemain Sama pemain Di ruang ria Saat ngobrolin Soal film Itu kan sudah selesai Di reading Tapi malah Ngomongan obrolan lain Yang bisa mengulik Pada saat Berekping Jadinya malah Menambah poin-poin Untuk Mendolak lagi karakter Ngobrol di DBR Ngomongin kita Enggak sih Aduh kejebak nih Kejebak Kejebak Kau Kan ngomonginnya Pas rapat Pas rapat aja Mobilmu apa sekarang? Iya 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 Istrimu Masih yang itu Iya Kamu kira ngobrolin rakyat? Di meeting Di rapat Iya Iya Habis itu Gak tau Nggak kan Ngobrolin di cucunya Hal-hal kayak gitu Tapi memang Memang Pasti Ini menarik Menarik banget sih Karena saya kira Setelah di luar ria Sapa dimana tuh Nanya Eh nanti Kamu gini-gini-gini Ini karakternya Aku karena gini-gini Itu udah gak berlaku Karena Buat apa Dia omongin Setelah proses reading Dan take Jadinya emang Harus ngomongin In real life Supaya Kita tau Kenapa dia Memerankan sebuah karakternya Menjadi seperti itu Kan sebuah karakter Ini karakternya Yasamin Jadi anakku Jadi umah Anak Yang Aku setubuhi sendiri Nah ini spoiler Nah ini spoiler Ini spoiler Setubuh kan bisa begini Kan juga setubuh Ini satu tubuh kan Gimana sih kamu itu Gitu loh Wah ini Tadu Ini pulang dari sini Saya irasional Apa Irasional Tapi aku tau Gimana dia kemana-mana Diantar ibunya Yang aku panggil Mami Kita semua panggilnya Mami Gimana waktu Mangkuk Jiwa 1 Dia belum punya pacar Waktu Mangkuk 2 Dia sudah punya Dan beberapa kali Diantar ke lokasi syuting Nah kira-kira Jadi aku bisa Oh Jadi ketika aku meluk dia Sebagai bapak Sebagai protoseno Karena dia mencintai seseorang Aku membayangkan Waktu dia diantar pacarnya Pacar betulannya Pacar betulannya Dia gantikan tangan Aku pura-pura gak liat Aku di parkiran Padahal lagi observasi Aku cuma mau bilang Dalam hatiku Kami juga seperti itu dulu Gila Gila Jadi ini betul Aku minta dia pisah Dari pacarnya Yang di film itu Gitu loh Tapi hatiku gak tega juga Dan memang Protoseno gak tega Minta dia putus Ya Makanya nonton lah Nonton lah Yang belum nonton Nonton lah Mangkuk Jiwa MKJW MKJW 2 Tapi berarti Sepakat deh Kalau tiap main Di dalam satu film Itu adalah Gak bisa Stand out sendiri Karena emang harus Disupport Ensemble cast Jadi sehingga Semuanya bisa Punya porsi yang Pas di mata penonton Jadi gak bisa Bagus sendiri tuh Gak bisa ya Dalam filmnya Itu lah yang membuat Ronaldo jadi kayak gini Sekarang Karena dia ngerasa Jagat sendiri Makanya Aku pikir Kenapa Arab Mau-maunya sama Ronaldo Ronaldo buat Oh ya sorry Itu sih Udah deh Udah deh Udah deh Lu gak kayak dulu Udah Jangan merasa Misalnya terima itu Masih kan Ya oke lah Gak apa-apa Veritale Masih veritale Udah happy ending Jadi Gak bisa Setiap pemain Gak bisa kayak Ronaldo Harus Tergantung sayapnya Tergantung Bag belakang Mau acting Musik Bagus Yang ini juga Gak ngambil Gimana coba Gak cuman pemain Berarti Tim Editor Editor Kamera Art Dan lain-lain Kamu juga Kayak dia Tim bermu Kalau gak di bermuin Kalau gak ada Podcast yang gini Ini juga Eh di pasar nih Ibu sudah nonton Mangku Jiwa dua gak Hah? Apa itu Mangku Jiwa? Gimana jo? Karena gak ada promonya Gitu Jadi emang Semuanya Harus Berkolaborasi Dalam Satu tim Yaitu pemain Dan lain-lain Pun Kameramen Tim produksi Buat Satu kesuksesan film itu Yang membuat Jadi bukan Satu dua nama ya Yang bagus ya Memang harus semuanya Berkolaborasi Dari sekian nama Dan Itulah kenapa Film Mangku Jiwa dua ini Banyak berkesan di Masyarakat Karena Tiap Gini Tiap Ketemu yang nonton Pasti punya timnya Masing-masing Timnya dalam artian Gue Aku mau ngasih tau Kiki Narendra Yang berperan Sebagainya Jenderal Amperawan Menurutku bagus Iya Luar biasa Dan dia selalu punya Kesan di tiap Penampilannya dia Di dalam sebuah film Mas Kiki Dia potong rambut Demi ini Demi Mangku Jiwa dua Dan ini luar biasa Jadi That's why ada Itu dia yang tadi Dibilang Semuanya punya kesan Masing-masing Karakter-karakternya Ada yang Memang Menganggap Broto Senna Bahkan ada yang Menganggap Broto Senna tuh Gak jahat Gak Gitu Jadi kayak Enggak Itu kan bisa Sudut pandang kita Kan punya Makanya ada Sisi-sisi yang mungkin Kita kena di tiap Masing-masing karakter Di Mangku Jiwa dua ini Aku terpengaruh juga Sama Mungkin kenapa Banyak penonton bilang Broto Senna Yang aku perankin Gak jahat Ketika aku berperan Sebagai Mangku Jiwa Eh, siapa? Broto Senna Broto Senna Dulu di Mangku Jiwa satu Aku gak ketemu Penyanyinya Namanya Dalilah Yang nyanyi Tenteram Judulnya Tenteram Bisa di-searching Di Google Nah, di Mangku Jiwa dua Aku ketemu Karena ada syutingnya Ada bandnya Ada barengnya Ada barengnya Terus kita ngobrol Nah Suasana itu yang Lagu itu kan Sedih-sedih gimana Terus suara dia itu Sedih-sedih gimana Mungkin suara yang pembantu Bahkan waktu di Masih fitting Masih reading Aku sering denger itu Suara dia melu-melu bagaimana Nah, itu Yang Timbuk tadi Itu Dia Sampai Lantunan nadanya pun Ada beberapa kali Aku acting Yang terngiang yang di intiku Lagu itu Lagu itu Jadi Sekasar apapun Tiba-tiba jadi lembut Mungkin karena itu penonton bilang Ini baik banget Iya, gak jahat Iya, gak jahat itu Ya kan sedih banget Mempes orang lain Bayangkan mau ngebunuh itu buat Ini makin penasaran yang nonton Yang belum nonton film aku Mangku Jiwo 2 Pasti penasaran dari kita tadi cerita Gimana Sebegitunya Brotoseno Pemain-main lain yang udah diceritakan Bikin makin penasaran Jadi Jangan sampai dilewatkan sih Karena apa hal Paling Penting yang Akan penonton lewatkan Kalau sampai gak nonton film Mangku Jiwo 2 Kalau dari Opsu Jiwo Tejo sendiri Kalau bisa menyimpulkan Apa nih Kalau misalkan Oh nonton itu Lo gak akan dapet Ini nih Di Mangku Jiwo 2 Penonton akan gak dapet Kalau gak nonton Mangku Jiwo 2 Bahwa gak ada Yang gak politik Banyak ibu-ibu Yang ngaku Gak suka politik Ah udahlah Gue nonton terakur aja Gue males politik Hei ibu-ibu Bahkan harga cabai pun Itu karena keputusan politik Bahkan Kenapa kok Jam segini gak boleh Itu keputusan politik Jadi Jangan Bahkan tarif rumah sakit pun Itu karena keputusan politik Karena kebijakan politik Sebenarnya Maka rumah sakit Jadi Kalau gak nonton film Mangku Jiwo 2 Kita terus menerus Gak sadar Bahwa Bahkan pakaian yang kita pakai Bahkan yang kita Makan Itu keputusan politik Kenapa kita selalu Ngimpor gandum Mie-mie kita tuh Bukan mie ketela Yang disarankan Yang dari dulu Tapi mie gandum Yang memperkaya Dalam tanda kutip Negeri Paman Sam Itu keputusan politik Terus Gue gak suka politik Gimana sih Gak bisa lepas dari itu Kita makan mie Tapioca Apa Tepung tapioca Atau tepung dari gandum Itu tergantung keputusan politik Impor atau enggak Itu keputusan politik Mangku Jiwo 2 Tentang itu Tentang itu Wow Oh ini Sebenernya Kalau bisa Kita lebih panjang lagi Pengennya lebih panjang lagi Tapi kita biarkan Teman-teman yang menonton ini Penasaran dan langsung ke bioskop Untuk menonton Mangku Jiwo 2 Karena kalau kita bahas semuanya disini Nanti jadinya Ini lebih lama dari Duras filmnya Gak apa-apa Gak apa-apa ya Harusnya bisa kita kupas Nanti mungkin Setelah nonton Udah banyak komen-komen yang masuk Berarti kamu belum lahir Waktu Muhammad Ali jadi petinju Pernah denger Belum pernah Pernah denger Apa yang terjadi Kalau bisa satu ronde Kenapa gak satu ronde aja Mike Tyson gitu Mengakhiri secepat-cepatnya Kalau Muhammad Ali Gue mau ngasih Tinju sebagai tontonan Walaupun aku bisa TKO lawan Ronde 1 Aku akan bikin ronde 3 Atau ronde Jadi kalau bisa lebih panjang Panjang aja Enggak gak dia Oke pokoknya Aku ngerti sekarang Kita akan lihat Sudut padang Ada kesabahan tadi Broto Senoh Om Sujuwetejo Muhammad Ali Sekarang udah mulai terungkap Ada momen-momen Yang bisa dihabiskan Dari ronde 1 Menurut aku Tinju Menjadi kesenian Sorry Sorry tuh sih Kalau ada yang tersinggung Hanya di era Muhammad Ali Setelah itu Tinju hanya betul-betul Siapa menang-menangan Siapa Tinggal masalah menang kalah Tapi di era itu Bukan masalah menang kalah Wah Muhammad Ali Nah Broto Senoh Broto Senoh Adalah Muhammad Ali Di dalam dunia politik Di politik Itu jadi quote Untuk kita Di episode Most Valuable Podcast Kali ini Broto Senoh Adalah Muhammad Ali Di dunia politik Om Jawa thank you banget Terima kasih banget Obrolannya Gak cuman Untuk temen-temen yang nonton Tapi untuk pribadi saya juga Banyak belajar Hari ini Dan jangan lupa Untuk menonton film Mangku Jiwo 2 Di bioskop Di seluruh Indonesia Jadi jangan lupa nonton MKJW Atau Mangku Jiwo 2 Dan nanti kan Di sosial media Nama Mangku Jiwo Apakah Jaket ini Bisa didapatkan eksklusif Yes Ya kan Ini dipakai Dan ini keren banget Jadi Join the cult Cult Of Mangku Jiwo Mangku itu berarti Disini Di paha Mendudukan seseorang Di paha itu namanya Mangku Jiwo itu Sujiwo Tejo Jadi siapa yang siap Untuk memangku Om Sujiwo Tejo Tonton di Mangku Jiwo 2 Terima kasih Most Valuable Podcast Amin dulu Sampai ketemu di episode berikutnya Terima kasih